Warga kecamatan Purabaya, Kebupaten Sukabumi menyerbu acara Bazar Ramadan yang digelar Perum Perhutani, sekaligus dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan saat ini. Kegiatan yang digelar serentak secara nasional ini didorong untuk membantu warga memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, Bazar Murai ini digelar dalam rangka mengendalikan inflasi harga bahan pokok. Sebanyak seribu paket disiapkan Perum Perhutani dalam Bazar Ramadan kali ini. Tiap paket berisi beras 5 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp70.000 per paketnya. Harga ini jauh di bawah harga pasar yang saat ini mulai merangkak naik. Program ini sudah diselenggarakan di tiap tahunnya terutama di momen bulan suci Ramadan. Ini rangkaian dari kita lebih dari lima kabupaten kota untuk bersebar, kita belajar kurang lebih Rp85.000 per paket. Kemudian untuk Basar Murai ini setiap titik Rp1.000 per paket. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini sangat membantu ya bagi kita yang sekarang merasa harganya lagi mahal. Ini sangat membantu sekali, terima kasih. Memang berapa tuh ini harganya? Ini Rp70.000. Kalau biasa di pasaran seperti apa? Kalau saya beli 5 kg tuh Rp85.000 ya. Dengan adanya ini sangat membantu sekali. Kegiatan pasar murah dan bazar UMKM telah diselenggarakan di lima kabupaten kota seperti Kabupaten Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Bolora, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 6.000 paket sembako. Selain itu, Perung Perhutani juga mengajak pelaku UMKM dalam gelaran bazar Ramadan kali ini. Andrus Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.